Coba perhatikan sahabat, inilah suasana detik-detik menjelang syarat mangerib. Jadi ini adalah para jemaah haji sisa-sisanya sebelum pulang ke negaranya masing-masing. Biasanya disini itu penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya sahabat Eros. Seperti biasa sahabat Eros, sahabat Uduh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah SWT. Dan selalu dalam rindungannya dan juga diberi kesempatan bisa unjungi dua tanah suci Mekah Madinah. Dengan melaksanakan ibadah umrah dan haji dan juga zirahat Rasulullah SAW. Amin ya Rabbul Alamin. Nah di kesempatan kali ini sahabat Eros akan berbagi informasi lagi atau mengesir buat sahabat-sahabati. Keadaan Masjidil Haram. Dati-dati bentar lagi menjelang sholat Maghrib. Masya Allah dan Barat Allah kita lihat. Ini para jemaah sudah berbondong-bondong. Yang ingin melaksanakan sholat berjemaah di Masjidil Haram. Nah yang terbaik untuk sahabat-sahabati yang nonton video ini, yang menyaksikan video ini, yang like, yang subscribe, khususnya orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita. Mudah-mudahan Allah secepatnya panggil bisa menunaikan ibadah haji dan umrah dan juga zirahat Rasulullah. Dan juga yang punya hajat, segera Allah lunaskan atau Allah kabulkan hajatnya. Yang punya hutang, semoga Allah lunaskan hutangnya. Dan juga yang punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Masya Allah inilah deretan berajemaah yang nunggu di bawah hotel sambil nunggu sholat Maghrib. Jadi sekarang sudah agak mulai longgar ya, dibandingkan kemarin-kemarinnya. Karena para jemaah ada sebagian yang kembali ke negaranya masing-masing. Dan juga ada yang ke Madinah. Masya Allah dan Barakallah. Jadi kita sambil nunggu Adhan Maghrib. Karena Adhan Maghrib di sini itu setiap waktu, setiap Adhan Maghrib atau isyak bahkan subuh. Menjadikan momen-momen kerinduan bagi jemaah haji atau jemaah umrah yang sudah pernah ke sini. Jadi peraturan baru kayak kemarin, banyak yang beredar di video-video atau di Youtube-youtube. Sekarang, jemaah haji tidak boleh memasuki Masjidil Haram atau di area petawafan apabila tidak memakai baju ikhram seperti ini. Jadi, kalau tidak memakai baju ikhram, mulai dari kemarin, jemaah haji tidak diperbolehkan masuk ke area petawafan. Jadi kalau bagian ikhram, jadi bisa sholat di bawah. Karena peraturan sekarang juga sama dengan diterapkan lagi peraturan yang kemarin untuk masuk ke area petawafan di area sini dan juga di depan WC3. Jadi kita sambil nunggu sholat maghrib ya, sambil nunggu Adhan Maghrib sahabat ya. Sekarang sudah mulai longgar, banyak para jemaah yang penamanya diam di luar, tidak masuk, karena beliau tidak berpakaian ikhram. Jadi yang berpakaian ikhram itu langsung bisa masuk dan bisa sholat ke dalam, tentunya bisa sholat ke area petawafan. Perhatikan sahabat, inilah suasana detik-detik menjelang sholat maghrib. Jadi ini adalah para jemaah haji sisa-sisanya sebelum pulang ke negaranya masing-masing. Biasanya di sini itu penuh, ini sudah masuk, ya kan? Allah wabar, Allah wabar. Allah wabar. Allah wabar. selamat menikmati 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 selamat menikmati